Alhamdulillah, punya syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala ni'mat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kembali Allah SWT pertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas bagaimana metode Islam dalam mendidik anak-anak. Pada pertemuan yang terakhir Namun sebelumnya saya mau cek dulu suara saya terdengar jelas atau tidak coba salah satu memberikan komentar Jelas ya? Alhamdulillah Oh ada bapak-bapaknya juga ya? Baik Para abak walumaha terakhir maniaur rahim wa kumullah Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas perkara apa yang hendaknya dilakukan oleh orang tua ketika anaknya lahir Kita telah jelaskan tentang disyariatkannya untuk mengadani telinga bayi ketika dia dilahirkan, mengadani telinga kanannya, kemudian mengadani telinga kirinya Dan telah kita sebutkan juga tentang adanya hilaf di kalangan para ulama Namun sebagainya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyum Rahimahullah Bahwa perkara ini disyariatkan Jadi hadisnya, memang hadisnya adalah hadis yang do'if Tetapi karena ada jalan yang lain yang mendukung Maka yang benar bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan dan bisa diamalkan Allah Ta'ala alam Ini pertemuan yang terakhir Nah sekarang ada beberapa hal Para abak walumaha yang semoga Allah muliakan Ada beberapa hal lagi yang hendaknya dilakukan oleh para orang tua Dan ini merupakan sunnah atau perkara yang disyariatkan di dalam agama kita Yang selanjutnya adalah At-Tahnik Apa itu At-Tahnik? At-Tahnik itu adalah mengunyah Mengunyah kurma Kemudian meletakkannya ke mulut bayi Atau menggosok-gosokkannya ke langit mulut bayi yang baru lahir Disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar At-Tahnik itu adalah mengunyah suatu Mengunyah bahan makanan Kemudian meletakkan ke mulut bayi Dan menggosok-gosokkannya ke langit-langit Ya Dalkuhanaki Hanak itu apa? Langit-langit Jadi dia gosokkan dari langit-langit mulut bayi tersebut Tujuannya agar apa? Tujuannya agar bayi itu terlatih dengan makanan Dan juga untuk menguatkannya Untuk menguatkannya Jadi ini yang namanya At-Tahnik Ini yang namanya At-Tahnik Jadi disunahkan Kita kunyah kurma Kemudian ambil kunyahannya itu Kemudian Kalau sudah dikunyah itu kan sudah lembut ya Dan dia seperti kairah gitu ya Seperti pasta Nah ini ditempelkan Atau digosok-gosokkan ke mana? Ke langit-langit mulut sang bayi Kemudian kata Al-Habid Ibn Hajar Dan ketika melakukan tahnik Mulut bayi itu dibuka Mulut bayi itu dibuka Jadi bukan seperti di kolom gitu Tapi dibuka Kemudian diletakkan di Di langit-langitnya Jadi bukan di emut gitu ya Kalau kita di emut Bukan Tapi mulutnya dibuka Jadi dilatih dia untuk membuka mulutnya Membuka rahangnya Kemudian ditaruh di Langit-langit mulutnya Sehingga Kunyahan tadi Masuk ke dalam rongga mulut sang bayi Kemudian apa yang dijadikan bahan tahnik? Yang paling utama itu adalah At-Tamer Tamer itu apa? Aba walau mahat yang semoga Allah mengulihakan Tamer itu kurma kering Kurma biasa Yang kita makan itu biasanya Tamer Di sana ada rutop Rutop itu kurma fresh Kalau yang pernah Umroh Atau mendapat oleh-oleh umroh Itu ada kurma fresh Dia jadi rasanya itu seperti sawu Ini rutop Kurma fresh Ada pun kurma yang kita makan untuk berbuka Itu namanya Tamer Kurma kering Kurma yang sudah dikeringkan Maka yang lebih utama Di dalam tahnik ini adalah At-Tamer Kurma yang sudah kering Jadi kalau yang paling utama Prioritas adalah Tamer ini Kurma kering ini digigit Dikunya halus Kemudian baru dimasukkan ke mulut bayi Kalau memang tidak mampu Memang tidak bisa mendapatkan Tamer Maka silahkan dia menggunakan rutop Rutop ini kurma yang fresh Tapi kalau di negeri kita ini lebih payah kali Kalau mau dapat rutop Tamer aja kebanyakannya di musim Puasa Di musim Ramadan Apalagi rutop Rutop susah sekali Tapi kalau di negeri sana Terkadang mereka lebih mudah mendapatkan Rutop daripada mendapatkan Tamer Maka kalau tidak ada Tamer Tidak ada kurma kering Dia mentahnik dengan rutop Kalau tidak bisa mendapatkan rutop Atau kurma yang masih fresh Maka silahkan saja dengan sesuatu yang manis Seperti apa? Aslu nakl Madu Wa aslu nakl aula min goerihi Sesuatu yang manis Dan madu itu adalah sesuatu yang manis Yang paling bagus Jadi ada sesuatu yang manis Entah itu mungkin Makanan Seperti roti tawar Roti tawar itu kan Kalau kita kunyah juga lembut kan Karena dia mengandung gula Mengandung gula Tapi yang paling utama dari perkara yang manis itu Adalah Adalah Asal Asal itu adalah madu Cuma perlu diperhatikan Kadang Saya pernah baca artikel medis Bahwa bayi itu tidak Kurang baik kalau dikasih madu Karena di dalam madu ini Adalah ada bakteri Ini kan cuma ucapannya Al-Hafid Ini cuma ucapan Al-Hafid Kalau hadisnya itu dengan tamer Hadisnya itu dengan tamer Ada pun madu ini Madu ini ucapannya Al-Hafid Jadi dia bukan hadis Hadisnya itu cuma berbicara Tentang Kurma Jadi kalau Madu Kalau memang tidak ada tamer Makan dengan madu Cuma Hati-hati Kadang madu ini Terutama madu hutan Dia memiliki Kandungan bakteri Bakteri alami Yang kalau untuk orang dewasa itu bagus Tapi kalau untuk orang Atau anak-anak Yang bertahun yang belum lahir Ini kurang baik Sehingga perlu diperhatikan lagi Cari aja Kurma Kurma sudah selesai kita Daripada memberikannya sesuatu Yang mungkin akan menggerotkan Maka kita Berikan kurma Kepada anak kita Untuk mentahnik Nah apa hukumnya Tahnik nih Ustaz? Apakah wajib kita lakukan Untuk anak-anak kita? Jawabnya Hukumnya sunnah Sebutkan oleh Al-Imam An-Nawirrahimahullah Dalam syarah Sahih Muslim Bahwa Para ulama Sepakat Ijiwa para ulama Bahwa hukumnya mustahab Jadi tidak sampai Pada derajat wajib Artinya Kalau Ustaz Saya takut sekali Mentahnik anak saya Jadi saya tidak Mentahniknya Tidak jadi masalah Karena hukumnya Hukumnya mustahab Tidak berdosa Kalau tidak dilakukan Hanya saja Kita disunahkan Untuk melakukannya Dalam sebuah hadis Yang direwetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dari sahabat Abu Musa Al-Asha Al-Iradallahu Anhu Beliau pernah Dianugrahi oleh Allah Subhanahu wa Atra Seorang anak laki-laki Kemudian Bayinya itu Dibawa kehadapan Nabi Sallallahu Wa Sallam Wa Sammahu Ibrahim Wa Hanakahu Bitamroh Kemudian Nabi Sallallahu Wa Sallam Memberikannya nama Ibrahim Dan kemudian Memberikan Tamar Mentahniknya Dengan sebutir Kurma Ini dilakukan oleh Para sahabat Jadi mereka Datang kepada Nabi Sallallahu Kemudian Kemudian Nabi Memberi Nama Kepada Anak Mereka Lalu Mentahnik Bayi Bayi Mereka Demikian juga Dalam Kisahnya Abu Tolhah Dan Umus Sulayn Kisah yang Sangat Masyur Mungkin Para Aba Tolhah Sedang Melakukan Perjalanan Tidak Di rumah Ketika Dia pulang Ke rumah Kemudian Dia bertanya Kepada Umus Sulayn Umus Sulayn Bagaimana Kean Anak Kita Kata Umus Sulayn Anak Kita Sudah Lebih Tenang Kemudian Dilayanilah Abu Salamah Dengan Baik Oleh Umus Sulayn Diberi Makan Sehingga Abu Salamah Merasa Tenang Kenyang Kemudian Dia Melayani Kebutuhan Biologis Dari Abu Tolhah Kemudian Baru Dia Habarkan Kepada Suaminya Bahwa Anaknya Telah Meninggal Dunia Bagaimana Wahai Suamiku Kalau Ada Orang Yang Menitipkan Barang Kepada Kita Kemudian Kita Berat Untuk Melepaskannya Kemudian Kata Abu Tolhah Itu Tidak Pantas Kalau Namanya Barang Pinjaman Diminta Oleh Orang Yang Menjawab Kita Kita Kembalikan Kata Muslim Sesungguhnya Anakmu Telah Diminta Kembali Oleh Allah Subhanahu Maka Marahlah Abu Tolhah Menemui Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menceritakan Sesuatu Yang Terjadi Kemudian Rasul Sallallahu Sallallahu Mendoakan Mendoakan Kan Tadi Malam Terjadi Hubungan Antara Abu Tolhah Dan Umu Sulai Maka Kemudian Didoakan Keberkahan Oleh Rasulullah Allah Ya Allah Berikanlah Keberkahan Kepada Mereka Berdua Nah Kemudian Dari Hubungan Malam Itu Hubungan Ketika Anaknya Meninggal Itu Hubungan Suami Istri Ternyata Lahir Seorang Bayi Namanya Abdullah Maka Kemudian Anak Ini Dibawa Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Melakukan Tahnik Kemudian Menamakan Bayi Tersebut Dengan Abdullah Ini Menunjukkan Bahwa Tahnik Itu Dilakukan Berkali-kali Oleh Rasul Alayhi Sallallahu Dalam Kasus Anaknya Abu Musa Melakukan Tahnik Kemudian Kepada Abdullah Anaknya Abu Tolhah Dan Umu Sulai Belia Juga Melakukan Tahnik Sehingga Tahnik Ini Suatu Perkara Yang Disyariatkan Dan Banyak Lagi Hadis Yang Menyebutkan Hadis Ada Bayi Yang Dibawa Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Kemudian Nabi Sallallahu 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 Kemudian Nabi Meminta Memersihkan Air Kecing Bayi Tersebut Sehingga Menunjukkan Kepada Kita Tahnik Ini Suatu Perkara Yang Disyariatkan Suatu Perkara Yang Disyariatkan Caranya Bagaimana Tadi Ambil Kurma Kemudian Dikunya Sampai Halus Lalu Cairannya Tadi Disentuhkan Atau Digosokkan Ke Langit-langit Mulut Sang Bayi Ke Langit-langit Mulut Sang Bayi Nah Kemudian Apakah Yang Melakukan Siapakah Yang Berhak Untuk Melakukan Tahnik Disebutkan Oleh Para Ulama Bahwa Tidak Ada Batasan Siapa Yang Harus Melakukan Tahnik Jadi Bisa Bapaknya Yang Melakukan Tahnik Atau Ibunya Misalnya Ibunya Bapaknya Sedang Tidak Berada Di Rumah Bapaknya Sedang Bertugas Keluar Kota Tiba Anaknya Lahir Bapaknya Belum Sempat Untuk Datang Maka Boleh Saja Yang Mentahnik Itu Adalah Ibunya Atau Kakeknya Atau Neneknya Jadi Masalah Baik Laki-laki Maupun Perempuan Boleh Saja Untuk Melakukan Tahnik Jadi Tidak Terbatas Bagi Kaum Laki-laki Sebutkan Alimam Bahwa Dahulu Alimam Ahmad Bin Hanbal Dianugerahi Seorang Anak Laki-laki Kemudian Yang Mentahnik Bayi Tersebut Adalah Seorang Wanita Adalah Seorang Wanita Kemudian Alimam An-Nawawi Menyebutkan Bahwa Dianjurkan Kata Alimam An-Nawawi Sebagian Ulama Menganjurkan Bahwa Yang Mentahnik Itu Adalah Seorang Yang Saleh Seorang Yang Saleh Kenapa? Karena Para sahabat Itu Membawa Bayi Itu Kemana? Ke Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Para sahabat Itu Membawa Bayi-bayi mereka Kepada Rasul Sallallahu Aleyhi Sehingga Kata Alimam An-Nawawi Dari Sini Kita Bisa Melihat Disunahkannya Yang Mentahnik Itu Seorang Yang Memiliki Kemuliaan Seorang Yang Saleh Nah Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Yang Yang Diminta Oleh Para Sahabat Untuk Mentahnik Itu Rasulullah Dan Rasulullah Memiliki Kedudukan Yang Spesial Bukan Sembarang Orang Yang Saleh Yang Diambil Barokahnya Yang Diambil Barokahnya Oleh Para Sahabat Itu Adalah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Jangan Salah Paham Kata Sebagian Ulama Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Bin Abdullah Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Wahab Dalam Kitab Taisir Aziz Hamid Beliau Mengingatkan Beliau Mengingatkan Bahwa Yang demikian Pemahaman Yang demikian Ini Pemahaman Bahwa Yang mentahnik Itu Haruslah Seorang Yang Saleh Ini Kurang Tepat Kata Beliau Jadi Posisinya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Tidak Bisa Digantikan Oleh Orang Lain Para Sahabat Itu Kenapa Membawa Para Anak-anak Mereka Kepada Nabi Karena Kerudukan Nabi Wallahu Ta'ala A'lam Setelah Wafatnya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Diketahui Bahwa Mereka Membawa Anak-anak Mereka Kepada Orang-orang Soleh Jadi Mereka Hanya Membawa Anak Itu Kepada Nabi Sallallahu Sallam Saja Paham Ya Para Abah Umah Jadi Tidak Harus Orang Yang Dikenal Kesolehannya Misalnya Antum Baru Punya Anak Kemudian Bapaknya Membawa Dia Ke Seorang Ustad Misalnya Ustad Anak Saya Baru Lahir Tolong Ditah Niktat Ustad Tengah Soleh Misalnya Enggak 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 Perlu Karena Nabi Alayhi Salat Karena Para Sahabat Dahulu Hanya Melakukannya Pada Nabi Alayhi Salat Wasallam Jadi Mereka Tidak Membawanya Misalnya Allah Tolong Ditahnik Anak Saya Enggak Dilewetkan Dari Mereka Maka Tahnik Ini Silahkan Saja Dilakukan Setelah Dilakukan Setelah Bayi Lahir Dan Dilakukan Oleh Siapapun Tidak Mesti Orang Yang Soleh Nah Kemudian Waktunya Kapan Ustad Waktu Yang Paling Ideal Itu Ketika Dia Baru Saja Lahir Ketika Itu Baru Saja Lahir Darinya Adalah Ceritanya Ummu Sulaim Tadi Tidaklah Nabi Sallallahu Sallam Itu Melakukan Tahnik Melainkan Anaknya Itu Baru Dilahirkan Jadi Kalau Misalnya Sudah Berlangsung Beberapa Hari Apakah Tetap Disunahkan Tahnik Allah Ta'ala Alam Kalau Misalnya Dia Sudah Mulai Terbiasa Minum Asi Ibunya Maka Tidak Disunahkan Lagi Untuk Melakukan Tahnik Untuk Melakukan Tahnik Apa Hikmahnya Dari Tahnik Ini Para Ulama Menyebutkan Yang Taranya Limah Menyebutkan Bahwa Yang Pertama Agar Yang Pertama Kali Masuk Ke Burut Bayi Itu Sesuatu Yang Manis Sumber Kesehatan Modern Menyebutkan Bahwa Suatu Yang Manis Itu Sumber Tenaga Sumber Tenaga Makanya Kita Kalau Buka Puasa Disunahkan Untuk Memakan Kurma Karena Ini Memakan Sumber Tenaga Maka Ini Hikmahnya Agar Bayi Mendapatkan Sumber Tenaga Dari Makanan Yang Dimasukkan Lewat Tahnik Kemudian Hikmah Yang Kedua Bahwa Tahnik Memperkuat Otot Mulut Jadi Bayi Dirangsang Agar Mulutnya Terbiasa Agar Mulutnya Terbuka Jadi Tahnik Dibuka Mulutnya Kemudian Kita Letakkan Makanan Di Kurma Kita Letakkan Di Langit Langit Itu Nanti Lidahnya Dia Akan Mengecap Jadi Organ Mulutnya Bergerak Tujuannya Tahnik Agar Mulutnya Itu Bergerak Karena Bayi Itu Belum Bisa Apa Melihat Belum Bisa Kemudian Mendengar Juga Kalau Saya Tidak Salah Belum Bisa Juga Belum Sempurna Jadi Apa Organ Yang Paling Aktif Bagi Bayi Itu Mulutnya Nisap Asi Dari Mulutnya Nisap Air Susu Ibu Dari Mulutnya Juga Tahnik Melatih Dia Untuk Menggunakan Mulutnya Sebagai Organ Yang Paling Paling Pertama Dia Dia Pergunakan Ini Adalah Hikmah Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Tentang Apa Tentang At-Tahni Jadi Agar Yang Pertama Kali Masuk Kedalam Rongga Perut Bayi Itu Sesuatu Yang Manis Yang Menjadi Sumber Energi Kemudian Yang Kedua Untuk Melatih Otot Otot Mulutnya Melatih Pergerakan Otot Mulutnya Otot Mulut Dan Lidah Otot Mulutnya Apa yang Ada Di Alam Mulutnya Ini Dilatih Allah Ta'ala Alam Ini Hikmah Kemudian Juga Kalau Kita Mentah Nih Mentah Nih Misalnya Ada Bayi Kita Kemudian Kita Tahnik Kita Disunahkan Untuk Mendoakan Sambil Mendoakan Yang Kita Lihat Dari Nabi S.A. Dalam Hadisnya Abu Musa Al-Syari Tadi Dan Hadisnya Anaknya Abu Tohah Nabi S.A. Mendoakan Mendoakan Kata Al-Hafid Ibnu Hajar Dalam Fatul Bari Beliau S.A. Mengatakan Barakallahu Fih Aw Allahumma Barik Fih Jadi Mendoakan Keberkahan Barakallahu Fih Semoga Allah Memberkahinya Atau Allahumma Barik Fih Ya Allah Karuniakanlah Keberkahan Kepadanya Jadi Doanya Barakallahu Fih Atau Allahumma Barik Fih Barakallahu Fih Atau Allahumma Barik Fih Barakallahu Fih Artinya Semoga Allah Memberkahinya Atau Allahumma Barik Fih Ya Allah Ya Berkahilah Dia Jadi Didoakan Anak Yang Ditahnik Ini Ini pembahasan Tentang Tahnik Bagi Yang Apa Bagi Para Umahat Atau Para Bapak Yang Sedang Menanti Kelahiran Bisa Direncanakan Jangan Jangan Lupa Nanti Ditahnik Anak Baik Selesai Kita Dari Pembahasan Tahnik Sekarang Kita Masuk Kedalam Pembahasan Yang Baru Yaitu Tentang Aki Koh Ya Aki Koh Ya Aki Koh Ini Sering Kita Dengar Ya Kira Sudah Pada Paham Kalau Hari Ketujuh Biasanya Membeli Kambing Saya Paling Senang Kalau Ada Dengar Kabar Tetangga Ada Yang Melahirkan Ini Tinggal Nunggu Tujuh Hari Kemudian Ada Yang Ngantar Aki Kohan Baik Aki Koh Ya Aki Koh Itu Dia Diambil Dari Kata Al Iqoh Al Iqoh Itu Artinya Rambut Bayi Yang Baru Lahir Al Iqoh Itu Artinya Rambut Bayi Apa Hubungannya Ini Aki Koh Itu Nyebelih Hewan Apa Hubungannya Sama Rambut Jadi Ternyata Sebelum Datangnya Syariat Islam Itu Bangsa Arab Sudah Punya Kebiasaan Kebiasaan Mereka Yaitu Pada Hari Ketujuh Pada Hari Ketujuh Mereka Menyemleh Rambut Bayi Yang Baru Lahir Menyemleh Apa Menyemleh Hewan Ketika Mereka Mencukur Rambut Anaknya Yang Baru Lahir Sehingga Kemudian Perkara tersebut Yaitu Menyemleh Hewan Kurban Ketika Memotong Mencukur Rambut Anak Yang Baru Lahir Ini Disebut Sebagai Aki Koh Kenapa Karena Pada Hari Yang Sama Itu Rambut Rambut Bayinya Itu Ikut Dicukur Jadi Orang Arab Punya Kebiasaan Dia Menamakan Sesuatu Dengan Apa Yang Terjadi Kenapa Disebut Aki Koh Karena Ketika Disembelihnya Hewan Tersebut Rambut Bayi Dicukur Rambut Bayi Dicukur Maka Peristiwanya Disebut Sebagai Aki Koh Ada pun Secara Syariat Ini Asal Penamaan Aki Koh Ada pun Secara Syariat Al-Aki Koh Artinya Ismun Lima Yuzbah Anil Maulud Yaitu Nama Bagi Hewan Yang Disembelih Untuk Bayi Yang Baru Lahir Atau Atau Hewan Yang Disembelih Bagi Bayi Yang Baru Lahir Di Hari Ketujuh Jadi Al-Iqoh Asalnya Rambut Kemudian Dijadikan Sebagai Nama Bagi Hewannya Jadi Hewan itu Sebut Sebagai Hewan Aki Koh Hewan Yang Disembelih Bagi Bayi Yang Baru Lahir Di Hari Ketujuh Kelahirannya Perhatikan Ini Para Abak Yang Semoga Allah Muliakan Dia Dilakukan Disunahkan Pada Hari Ketujuh Dari Apa? Dari Kelahiran Bayi Disebutkan Dalilnya Di antara Dalilnya Adalah Hadis Yang Dirwetkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dalam Sahihnya Dari Sahabat Salman Bin Amir Abd Dhabi Salman Bin Amir Abd Dhabi Bukan Salman Al-Farisi Tapi Salman Bin Amir Abd Dhabi Kala Beliau Mengatakan Samiatu Rasulullah Sallallahu 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 Aku Mendengar Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Ma'al Gulami Aki Koton Fa'ahriku Anhu Daman Wa'amitu Anhu Al-Ala Kata Nabi Sallallahu 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 Dengan Kelahiran Seorang Bayi Ini Hendaknya Dilakukan Aki Koh Fa'ahriku Anhu Daman Maka Alirkanlah Darah Untuk Kelahirannya Maksudnya Sembelilah Hewan Hewan Aki Koh Tadi Wa'amitu Anhu Dan Hilangkan Gangguan Darinya Kata Al-Hafid Inu Hajar Yang dimaksud Gangguan Ini adalah Rambutnya Jadi Bayi itu Ketika Rambutnya Masih ada Rambut yang Dia bawa Ketika lahir Ini kadang Dia merasa Terganggu Dengan Keberadaan Rambut tersebut Maka Disunahkan Untuk Dicukur Nanti Baru Tumbuh Rambut Baru Dia merasa Nyaman Dengan Rambut Barunya Kemudian Dalil lain Ini yang Menunjukkan Dalil yang Menunjukkan Bahwa Dia dilaksanakan Pada hari Ketujuh Dalilnya Adalah Hadis Yang diriwetkan Oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmiri Dan Ibn Majah Serta yang Selainnya Dari Dari sahabat Samurah Bin Jundab Samurah Bin Jundab Rudiallahu Anhu Ana Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Maqal Kullu Gula Min Rohinah Bi Akiqotihi Tuzbahu Anhu Yawma Sabi'ihi Wayukhlaku Wayusamma Kata Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Setiap Bayi Itu tergadaikan Dengan Akiqohnya Tergadaikan Dengan Akiqohnya Ada beberapa Tafsiran Di kalangan Para ulama Apa makna Dia tergadaikan Kata Al-Imam Ahmad Bahwa Dia belum bisa Memberikan syafaat Bayi itu kan Atau anak itu kan Bisa memberikan syafaat Untuk orang tuanya Kalau dia belum Diakikohkan Kata Imam Ahmad Dia belum bisa Memberikan syafaat Sebagian ulama Yang lain Mengatakan Bahwa Bayi itu tergadaikan Dengan Akiqohnya Maknanya Adalah Dia belum terbebas Dari Godaan syaitan Artinya Syaitan itu Masih akan Terus mengganggu dia Tapi begitu Diakikohkan Ya maka Berkuranglah Gangguan dari syaitan Tersebut Ini beberapa Tafsiran Dari kalangan Para ulama Tentang Makna Bayi itu Tergadaikan Baik kita Kembali ke hadis Kata Nabi Sallallahu Assalam Setiap bayi itu Tergadaikan Dengan Akiqohnya Setiap bayi itu tergadaikan dengan Akiqohnya Dikunduli Rambutnya Kemudian Diberi nama Ada pun Pemberian nama Sudah kita sebutkan ya Pada pelajaran Yang telah berlalu Bahwa Boleh-boleh saja Diberi nama ketika dia lahir Atau ketika hari ketujuh Silahkan saja Boleh Alamruwase Tapi pada hari ketujuh Hendaknya namanya Udah ready ya Jangan kemudian Hari kedelapan Siapa nama-anamu Belum tak pikirkan ya Pales maksimal itu Hari ketujuh Hari ketujuh itu Anak itu sudah harus punya Punya nama Baik Jadi ini sunnahnya Ya Ini menunjukkan sunnahnya Penyembelihan Hewan Akiqoh Itu di hari ketujuh Dan ini perlu jadi perhatian ya Para abah walumahat Yang dimuliakan oleh Allah Kita menghitung Hari Ketujuh itu Dari hari pertama Dia lahir Jadi hari ketika dia lahir Itu hitungannya sudah satu Saya ambil contoh misalnya Perhatikan ini Para abah walumahat Misalnya anak kita Lahir hari Senin Jam 12 siang Nah Lahirnya hari Senin Jam 12 siang Akiqohannya hari apa? Hari Jumat Eh hari Jumat Hari Ahad Afwan Hari Ahad Kalau dia lahirnya hari Senin Maka Akiqohannya hari apa? Hari Ahad Senin Itu yang pertama Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Hari Ahad Akiqohan Jadi enak itu Kalau misalnya anaknya lahir hari Senin Bisa bikin acara di rumah Bisa ngundang Kenapa? Pas liburan Liburan Pas air pekan Cuma yang perlu diperhatikan Para umahat Kalau lahirnya malam Maka ingat Dalam Penghitungan hari Dalam Islam Hari itu sudah di Hitung Mulai dari Terbenamnya matahari Jadi walaupun anak Antum Itu lahirnya hari Senin Tapi pada Maghrib Misalnya Jam 7 malam Lahirnya Masih hari Senin Kalau hitungan kalender Masehi Tapi itu sudah Itu hari Selasa Kalau menurut kalender Hijri Hijriya Jadi kalau misalnya lahirnya Senin malam Akiqohannya Kapan? Jawabannya hari Senin Duh Ustaz Kan lahirnya hari Senin Iya Tapi Senin malam Itu hitungannya sudah selah Selasa Selasa hari pertama Rabu hari kedua Kamis hari ketiga Jumat hari keempat Sabtu hari kelima Ahad hari ke enam Senin hari ke tujuh Jadi ini yang perlu diperhatikan Karena sebagian orang keliru ya Sebagian orang tua keliru dalam Menyelenggerakan Akiqoh Anaknya lahir Senin malam Dia Akiqohnya hari Ahad Ini baru enam Baru hari ke enam itu ya Belum terhitung hari ke Ketujuh Ya ini yang perlu diperhatikan Tentang Akiqoh Kemudian bermasalah selanjutnya Apa sih hukumnya Akiqoh? Ya Hukumnya Sunnah Ya artinya kalau Tidak di Akiqohkan juga Tidak berdosa orang tua Hukumnya Sunnah Sebagaimana disebutkan Oleh Imam Asyokhani Rahimahullah Ta'ala Dalam Nainul Autar Beliau mengatakan bahwa Jumhur para ulama Ya Jumhur para ulama Menyebutkan Hukumnya Sunnah Atau Mustahab Hukumnya Sunnah Atau Mustahab Ya kalau kita Tidak melakukan Akiqoh pun Sebenarnya tidak berdosa Cuma Sangat dianjurkan Ya bagi yang memiliki Kemampuan Untuk melaksanakan Akiqoh Untuk melaksanakan Akiqoh Baik Kemudian bermasalah selanjutnya Yang berkenaan dengan Akiqoh Ya Hewan apa yang disembeli Ustaz? Ya Bolehkah kita misalnya Ngebeli Ayam aja Ustaz Akiqohnya Tidak usah kambing Ya para ulama Sepakat bahwa Yang disembeli itu adalah Bahi Matul An'am Bahi Matul An'am Itu adalah Unta, sapi, kambing Atau gomba Jadi mereka Boleh saja misalnya Antum punya sapi dua Ya Kemudian disembeli Untuk anaknya Boleh Tapi yang warid dari Nabi S.A.W. Bahwa beliau Adalah Beliau menyembeli kambing Jadi kambing Atau gomba Ya Dahulu Nabi S.A.W. Memerintahkan Untuk menyembeli Kambing Ya Menyembeli kambing Gomba boleh ya Ustaz? Boleh Ya Jumlahnya bagaimana Ustaz? Kalau dia bayinya itu Laki-laki Dua ekor Kalau wanita Satu Satu ekor Jadi ini adalah Sebuah hadith Yang di Diriwayatkan Dari Aisyah R.A.W. Bahwa Rasul S.A.W. Yang memerintahkan Amaruhum Anilgula Nisyatan Mukafiatan Atau Mukafiatan Wa aniljari Yatisat Ya Kata Kata Aisyah Dahulu Nabi S.A.W. Walaikum S.A.W. Memerintahkan Untuk menyembeli Dua ekor Kambing Yang sama Ukurannya Jadi jangan Satu besar Satu kecil Tapi ukurannya Kalau mau Besar Besar Semua Kalau mau sedang Sedang semua Ya Dua ekor Kambing Yang sama Untuk satu orang Anak laki-laki Dan Untuk anak perempuan Satu kambing Jadi Para Aba Awal Umahat Rahimah Disunahkan Kita Untuk menyembeli Dua ekor Kambing Bagi Anak laki-laki Dan Satu ekor Kambing Bagi anak Perempuan Ya Jadi ini Ketentuan Akikoh Nah kemudian Ada pertanyaan Yang mungkin Muncul Di tengah-tengah Kita Ya Ustad Itu Sebenarnya Daging akikoh Itu Bagusnya Kita Masak Atau Boleh Kita Berikan Dalam Keadaan Mentah Ustad Ya Boleh Nggak Kita Memberikan Daging akikoh Dalam Keadaan Mentah Jawabannya Boleh Ya Jawabannya Boleh Jadi Daging Sembelian Akikoh Ya Itu Apa Boleh Dibagikan Dalam Keadaan Mentah Namun Yang Lebih Afdal Adalah Dalam Keadaan Matang Dan Boleh Saja Misalnya Kita Nggak Bagi-bagi Kita Makan Dagingnya Itu Untuk Keluarga Kita Saja Ini Juga Boleh Boleh Saja Kita Kemudian Misalnya Mau Undang Keluarga Saja Mau Makan Keluarga Saja Misalnya Anak Perempuan Kita Nyebelinya Satu ekor Kambing Banyak Banyak Kita Mau Makan Sendiri Bikin Kambing Guling Misalnya Boleh Karena Inti Dari Akikoh Itu Adalah Menyembelih Nya Itu Bukan Membagi-bagikan Hewannya Sama Seperti Kurban Kurban Inti Dari Kurban Itu Adalah Menyembelih Nya Ada pun Membagi-bagikan Daging Ini Sifatnya Mustahab Saja Artinya Ketika Dia Tidak Bagi-bagi Pun Tidak Jadi Masalah Hanya Saja Para Ulama Menjelaskan Namanya Kita Lakukan Akikoh Ini kan Bersyukur Bersyukur Atas Kelahiran Anak Kita Maka Apa Kita Disunahkan Untuk Apa Apa Kok ada Iklan Ini Kita Disunahkan Untuk Diganti Screen Jangan Iklan Bismillah Ibu Hermita Dewi Minta Tolong Di Stop Screen Di Stop Share Screen Mungkin Admin Dibatasi Yang Bisa Screen Baik 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 Anak Para ulama Menyebutkan Disunahkan Bagi kita Kan namanya Kita baru Punya Anak Kita Berbagi Ketembiraan Disunahkan Bagi kita Untuk Apa Untuk Memasak Daging tersebut Kemudian Membagi-bagikan Kepada Tetangga Membagi-bagikannya Kepada Kepada Orang-orang Yang miskin Sehingga Berlipat ganda Pahala kita Dari akikoh Tadi Jadi akikohnya Dapat Kemudian Sodakohnya Dapat Tambah lagi Kita Karena Dagingnya Sudah Dimasak Sudah Siap Untuk Dimakan Maka Mereka Tambah Senang Berlipat-lipat Ganda Pahala kita Makanya Dalam kitab Beliau Menyebutkan Bahwa Disudahkan Atau Istihbab Untuk Dimasak Daging tersebut Bukan Membagikan Duna Ikhraj Lahmiha Nayian Tidak Membagikan Daging Dalam Keadaan Mentah Walaupun Boleh Waktu saya Diaman Dapat Daging Mentah Satu Kenapa Ini Fulan Akikohan Oh Baru Tahu Saya Kalau Kita Biasanya Terima Sikotak Makanya Yang Lebih Tepat Yang Di Indonesia Kita Masak Enak Ready Untuk Dimakan Bagikan Kepada Tetangga Bagikan Kepada Orang-orang Miskin Jadi Pahala kita Berlipat Ganda Sudah Benar Apa Yang Kita Lakukan Jadi Tidak Semua Tradisi Yang Ada Di Kita Keliru Kalau Misalnya Kita Nyembleh Kemudian Dimasakan Dengan Enak Kemudian Kasih Nasi Kasih Buah Kasih Acar Ini Lebih Afdol Lagi Pahala Kita Lebih Berlipat Berlipat Ganda Kemudian Yang Berhubungan Dengan Akikoh Ini Para Abak Yang Semoga Dimulihakan Allah Disunahkan Bagi Orang Tua Untuk Bersodakoh Dengan Perak Seberat Lambut Yang Dicukur Jadi Perak Bukan Emas Kalau Sebagian Orang Mengatakan Emas Tapi Wallahu Ta'ala Alam Yang Diriwayatkan Dari Nabi Alayhi Salatu Assalam Bahwa Yang Disodakohkan Itu Adalah Perak Dalam Dalam Hadis Tidak 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 Bersodakoh Dengan Perak Seberat Rambut Tersebut Jadi Ditimbang Rambutnya Timbangnya Harus Timbakan Yang Mikro Saya Pernah Di Jogja Akikohan Kemudian Ada yang Menawarkan Paket lengkap Termasuk Mencukur Rambut Jadi Dia Kerjasama Dengan Sebagian Tukang Cukur Kemudian Datang Tukang Cukurnya Pada Hari Ketujuh Datang Dia Bawalah Cukur Memang Pelan-pelan Sekali Kepalanya Masih lembut Nunggu Dia tidur Kemudian Pelan-pelan Ternyata Tukang Cukurnya Sudah Bawa Timbangan Timbangan Mikro Yang Kecil Kemudian Ditimbang Kita Lihat Harga Perak Seberapa Kemudian Kita Bersodakoh Sejumlah Harga Perak Seberat Rambut Anak Kita Jumlahnya Di bawah Rp50.000 Kalau mau Dilebihkan Silahkan Cuma Yang disunahkan Itu adalah Seharga Perak Seberat Rambut Bayi Yang dicukur Masalah Selanjutnya Kadang-kadang Kita Belum Punya Uang Untuk Akikoh Di hari Yang ketujuh Gimana Silahkan Para Ulama Mengatakan Boleh Afdoliah Saja Afdoliah Adalah Hari Ketujuh Cuma Kalau Misalnya Antum Para Bawal Yang semoga Dirahmati oleh Allah Antum Misalnya Belum Punya Peluangan Harta Atau Peluangan Waktu Maka Boleh Diundur Waktu Akikoh 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 Yang Yang Lebih Afdol Yang Paling Afdol Setelah Hari Ketujuh Itu Hari Ketujuh Ketujuh Hari Ketujuh Pendapatnya Imam Ahmad Bahwa Yang Paling Afdol Kalau Gak Bisa Hari Ketujuh Hari Ketujuh Ketujuh Hari Sampai Waktu Yang Allah Mudahkan Nah Kemudian Bahkan Para ulama Boleh ya Mengakikohkan Diri Kita Sendiri Sebagaimana Yang Direwetkan Dari Seorang Tokoh Tadi Muhammad Bin Sirin Demikian Juga Al-Hasan Al-Basri Mereka Pernah Mengakikohkan Diri Mereka Sendiri Maka Ini Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Kalau Misalnya Kita Belum Diakikohkan Oleh Orang Tua Kita Maka Boleh Kita Mengakikohkan Diri Kita Sendiri Misalnya Usuanya Sudah 40 Tahun Wah Tanya Sama Ibu Mak Dulu Aku Dikohkan Belum Belum Dulu Bapak Sama Ibu Tak Punya Uang Dulu Kemudian Kita Mengakikohkan Boleh Silahkan Yang Demikian Diperbolehkan Coba Kemana Ada Yang Tanya Sama Saya Sebentar Lagi Kan Idun Kurban Saya Ini Bajetnya Cukup Hanya Untuk Membeli Satu Ekor Karena Yang Bertanya Ini Seorang Umahat Mana Yang Lebih Akdol Saya Berkorban Atau Saya Akikoh Maka Jawabannya Lebih Akdol Adalah Berkorban Berkorban Ini Lebih Ditekankan Daripada Akikoh Karena Para Ulama Imam Ahmad Mengatakan Kurban Itu Wajib Mengatakan Kepada Para Sahabat Yang Tidak Berkorban Yang Mampu Berkorban Jangan Kalian Mendekati Tempat Sholat Kami Jangan Kalian Mendekati Tempat Sholat Kami Kata Rasul Sallallahu Sehingga Kalau Misalnya Budgetnya Itu Antara Akikoh Dengan Kurban Yang Didahulukan Adalah Kurban Baik Ini Permasalahan Apa Permasalahan Akikoh Kemudian Masalah Selanjutnya Ini Masalah Menyusui Permasalahan Yang berkaitan Dengan Anak Bayi Yang Baru Lahir Itu Hendaknya Menyusui Ini Para Umahat Asi Itu Merupakan Hak Anak Anak Kita Saya Kira Penelitian Sudah Ma'ruf Bahwa Asi Itu Adalah Makanan Yang Terbaik Bagi Bayi Terutama Kolostrum Kolostrum Itu Asi Yang Pertama Keluar Setelah Melahirkan Warnanya Kuning-kuningan Para Beberapa Literatur Menyebutkan Bahwa Ini Adalah Imunisasi Alami Bagi Bayi Sehingga Benar Bagus Itu Kalau Ada Inisiasi Asi Bayi Dilahirkan Kemudian Dia Disuruh Mencari Puting Ibunya Kemudian Dia Mulai Mengisap Asi Ini Satu Hal Yang Enggak Boleh Dilupakan Para Umahat Jangan Seperti Wanita Modern Khawatir Nanti Payudaranya Kendor Kemudian Dia Enggak Mau Nyusui Bayinya Ini Salah Besar Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Dalam Surat Al-Baqarah Dikabarkan Bahwa Para Ibu Menyusui Anak-anaknya Selama Dua Tahun Penuh Bagi Siapa Yang Ingin Menyempurnakan Penyusuannya Memang Ayat Ini Datang Dalam Bentuk Khabar Tapi Yang Diinginkan Perintah Artinya Enggaknya Para Ibu Menyempurnakan Susuannya Menyempurnakan Susuannya Dan Nabi S.A.A.M. Itu menunda Menunda Hukuman Ada seorang Wanita Yang berzinah Wanita Al-Qamidi Disebutkan Dalam hadith Riwayat Muslim Ada wanita Yang berzinah Kemudian Dia minta dihukum Dirajam oleh Nabi Nabi Minta Ditunda Sampai bayinya Lahir Lalu Ketika Bayinya Lahir Dia datang Lagi Minta dihukum Rajam Oleh Nabi S.A.A.M. Saya sudah berzinah Saya minta Dirajam Tapi Dia bawa Bayi Kata Nabi Susui dulu Disusui dulu Bayinya Kemudian Disusui Baru Setelah itu Setelah Bayinya Disapih Baru Nabi S.A.M. Merajam Wanita Tersebut Ini menunjukkan Bahwa Nabi Sangat Memikirkan Hab si Bayi Untuk Disusui oleh Ibu Dalam Kasus yang lain Ada juga Wanita yang Dirajam Ingin dirajam Sama kasusnya Dengan wanita Ini Kemudian Dia Ketika Memikir dirajam Dalam Tandang Bayi itu Masih Membutuhkan Susu Kemudian Nabi bertanya Siapa Yang menyempurnakan Susuan Menanggung Susuan Bayi ini Kemudian Di antara Para sahabat Yang menyanggupinya Saya Nanti Saya berikan Kepada isti saya Biar sempurna Susunya Baru Kemudian Nabi Merajam Wanita Tersebut Sehingga Asih Ini adalah Hak Bayi Yang Anda Kita Penuhi Dan Kalau Bisa Para Umahat Itu Dua Tahun Bayinya Disusui Bagaimana Disubukan Dalam Ayat Yang kita Bacakan Tadi Agar Benar-benar Sempurna Karena Ini Sangat Bermanfaat Kita Harus Yakin Kalau Ada Sesuatu Yang Disyariatkan Dalam Agama Kita Ini Pasti Membawa Kemaslahan Para Umahat Kalau Anda Sayang Bayi Anda Ikuti Syariat Bagus Pertubuhannya Yang Pertama Dia Dua Tahun Itu Dekat Sekali Dengan Ibunya Itu Kan Dekat Sekali Dengan Ibunya Ini Jadi Asih Hendaknya Diperhatikan Betul Seorang Ayah Dan Ibu Kenapa Bawa-bawa Ayah Ini Berkenaan Dengan Kelahiran Karena Banyak Bayi Itu Yang Tidak Sempurna Persusuannya Kenapa Karena Ibunya Keburu Hamil Belum Sempat Disusui Secara Sempurna Ibunya Terlanjur Hamil Sehingga Perlu Ada Kerjasama Juga Dengan Bapak Ditahan Tahan Dulu Untuk Punya Anak Sampai Sempurna Anaknya Dua Tahun Kemudian Dia Punya Anak Boleh Menggunakan Alat Kontrasepsi Boleh Saja Kita Bukan Ingin Menjarangkan Menyedikitkan Keturunan Tapi Mengatur Keturunan Sehingga Setiap Bayi Mendapatkan Penyusuan Yang Sepunah Bahkan Coba Lihat Ibu-ibu Kalau Misalnya Bulan Ramadan Dia harus Menyusui Anaknya Boleh Enggak Berpuasa Boleh Ini Menunjukkan Bahwa Asing Memang Harus Kita Penuhi Sehingga Seorang Wanita Dalam Keadaan Puasa Ramadan Itu Merupakan Rukun Dari Rukun Islam Dia Boleh Untuk Tidak Berpuasa Boleh Dia Untuk Tidak Berpuasa Dan Mengkotoknya Atau Membayar Vidya Kalau Dia Memang Tidak Mampu Untuk Berpuasa Karena Menyusui Bayinya Baik Ini yang Berkenaan Dengan Menyusui Bayi Jadi Tolong Perhatikan Hak Bayi Untuk Disusui Oleh Ibunya Kemudian Yang Masalah Terakhir Yang Berkaitan Dengan Anak Ini Masalah Hitan Maka Andanya Anak Anak Kita Dikitan Kalau Al-Hitan Itu Untuk Laki-laki Kalau Perempuan Nama Itu Adalah Hofet Hofet Berhitan Bagi Laki-laki Itu Membuang Kulit Kulupnya InsyaAllah Ma'ruf Tinggal Dibawa Ke Tukang Hitan Tau InsyaAllah Jangan Dilakukan Sendiri Lalu Ada Ahlinya Maka Andaknya Anak-anak Dikitan Dan Kalau Misalnya Dia bisa Dikitan Ketika Kecil Tidak Jadi Masalah Yang penting Sebelum Dia Dewasa Sebelum Dia Dikitan Kepada Ulama Mengatakan Bahwa Ini adalah Wajib Hukumnya Anak-anak Laki-laki Atau Laki-laki Itu Dikitan Nabi Assalam Dahulu Membedakan Pasukan Antara Yang Muslim Dengan Yang Kafir Dengan Dengan Hitan Jadi Tidak Berhitan Tidak Sunat Itu Cirinya Orang Kafir Tidak Boleh Barang Siapa Yang Menyerupai Suatu Kau Maka Dia Termasuk Golongannya Ada Bagi Wanita Hukumnya Itu Mustahak Hukumnya Itu Mustahak Kenapa Bagi Laki-laki Itu Berhubungan Lebih Ditekankan Lebih Ditekankan Karena Berhubungan Dengan Kebersihan Kalau Kulupnya Itu Tidak Dibuang Maka Bisa Ada Kemungkinan Kotoran Dia Setelah Membuang Air Seni Tertinggal Di sana Tertinggal Di Kulupnya Maka Disunahka Atau Ditekankan Bagi Kau Laki-laki Ada Bagi Wanita Ini Penekanannya Tidak Seperti Laki-laki Dan Dia Pun Cuma Ditoreh Saja Tujuannya Agar Sebagai Menyebutkan Bahwa Tujuannya Untuk Mengurangi Mengurangi Nafsu Mengurangi Nafsunya Syahwatnya Ini Hikmah Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Waktu Hitan Wajib Wajibnya Itu adalah Dengan Wajibnya Itu Sebelum Dia Balik Jadi Boleh Saja Dia Hitan Misalnya Sebelum Balik Umur Umur 10 Tahun Tapi Sebelum Itu Boleh Boleh Saja Ketika Dia Masih Kecil Ketika Dia Sudah Mulai Mau Sholat Usia 7 Tahun Maka Silahkan Saja Jadi Dikitan Bahkan Ketika Baru Lahir Dikitan Juga Boleh Cuma Adapnya Dia Berkonsultasi Dengan Ahli Kesehatan Dengan Ahli Kesehatan Mungkin Ini Para Aba Wal Umahat Yang Semoga Dimulihakan Allah S.W.T Perkara Yang Mungkin Kita Bisa Bahas Dalam Pertemuan Kali Ini Alhamdulillah Kita Telah Selesaikan Permasalahan Tahnik Kemudian Akikah Dan Juga Masalah Menyusui Dikitan Mudah-mudahan Disampaikan Bermanfaat Kita Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Silahkan Bagi Yang Ingin Pertanya Silahkan Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Bu Ustaz Saya Mau Nanya Kalau Anak Perempuan Apa Wajib Dikitan Juga Ya Hukumnya Sunnah Bu Jadi Tidak Wajib Dikitan Ya Tidak Wajib Untuk Dikitan Kalau Anak Perempuan Apalagi Sekarang Agak Sulit Ya Bu Ya Karena Apa Para Bidan Itu Diingatkan Itu Katanya Tidak Boleh Lagi Menghidikan Para Wanita Ini adalah Sunnah Sanya Wallahu Ta'ala Oh Berarti Tidak Wajib Ustaz Tidak Wajib Ustaz Sebagian Orang Menganggap Bahwa Orang Yang Belum Belum Di Akikoh Belum 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 Berkurban Tidak Pendapat Yang Keliru Ya Akikoh Dan Kurban Itu Lebih Utama Kurban Lebih Utama Kurban Kalau Akikoh Tidak Ada Ulama Yang Mengatakannya Wajib Tapi Kalau Kurban Itu Masab Imam Ahmad Bin Hambal Menyebutkan Hukumnya Wajib Sehingga Tidak Benar Anggapan Bahwa Akikoh Harus Didahulukan Daripada Kurban Kurban Yang Harus Didahulukan Wallahu A'lam Baik Silahkan Silahkan Bismillah Ustaz Manda Terima kasih Ustaz Saya ingin Bertanya Tentang Dua Hal Yang Pertama Tentang Tahnik Yang Kedua Tentang Akikah Akikoh Silahkan Ya Yang Tentang Tahnik Itu Kan Kalau Bayi Lahir Itu Kan Inisiasi Menyusui Dini Itu Dulu Ya Ustaz Betul Ibu Nah Sebaiknya Itu Tahnik Itu Sebelum Inisiasi Menyusui Dini Atau Setelahnya Soalnya Saya Pernah Baca Itu Sebaiknya Sebelum Menyusui Tahnik Dulu Gitu Tapi Maksudnya Inisiasi Ini Termasuk Apakah Lebih Baik Setelahnya Atau Sesudahnya Lalu Seberapa Banyak Kurmanya Yang Kita Punya Ustaz Dan Diberikan Ke Bayi Baik Kita jauh dulu Masalah Tahnik Itu Perkaraannya Luas Boleh Silahkan Mau Didahulukan Inisiasi Asi Terlebih Dahulu Atau Dilakukan Tahnik Terlebih Dahulu Yang Mudahnya Kalau Misalnya Ketika Sudah disiapkan Ada Kurmanya Silahkan Lakukan Tahnik Terlebih Dahulu Baru Kemudian Inisiasi Asi Atau Kalau Mau Inisiasi Asi Terlebih Dahulu Silahkan Nanti Kalau Anak Yang Sudah Itu Kemudian Berbitah Perkara Luas Insya Allah Kemudian Kadarnya Bagaimana Segimana Kurmanya Sekedar Bisa Halus Kemudian Bisa Mengolesi Mengolesi Rongga Mulut Anak Kita Itu Sudah Cukup Insya Allah Jadi Tidak Usah Satu Butir Itu Segigit Saja Yang Betik Sudah Halus Silahkan Untuk Menam Mengolesi Rongga Mulut Anak Kita Baik Yang Akikohnya Apa Yang Akikohnya Itu Anak Pertama Saya Itu Kebetulan Lahirnya Kodarullah Lahirnya 7 hari Sebelum Hari Puasa Ramadhan Ya Nah Lalu Saya Maksudnya Sudah Berusaha Menjelaskan Keluarga Besar Kalau Akikoh Itu Sebaiknya Hari Ketujuh Menyembelihnya Nah Tapi Karena Alasan Karena Ramadhan Ada Trawek Dan Lain-lain Karena Di Desa Ada Budaya Ngundang Kalau Malam Dan Lain-lain Untuk Akikoh Jadi Akikoh Dimajukan Satu Hari Jadi Penyembelihannya Itu Hari Ke Enam Saya Pernah Baca Yang Menurut Ulama Syafi'ah Sama Hambali Katanya Kalau Waktu Akikoh Dimulai Sebelum Hari Kelahiran Itu Tidak Sah Apakah Memang Seperti Itu Dan Perlu Mengulang Akikoh Atau Seperti Apa Ya Ustaz Benar Ibu Hari Ketujuh Dia Tidak Boleh Lebih Awal Daripada Itu Boleh Saja Tapi Tidak Boleh Lebih Awal Daripada Itu Allah Jadi Kalau Misalnya Ibu Mampu Untuk Mengulang Akikoh Diulang Akikoh Baik Ustaz Waiyat Selanjutnya Ibu Dina Ibu Dina Setiana Silahkan Open mic Ya Bu Silahkan Ibu Mohon agak Cepat Ya Bu Karena Saya Masih Ada Kelas Ini Atau Yang lainnya Dulu Silahkan Boleh Ya Ustaz Yang lainnya Mungkin Ibu Indah Nadia Testari Silahkan Bu Gami Ya Assalamualaikum Bismillah Ustaz Saya Tentang ASI Kalau Misalnya Saya Pengen Untuk ASI Eksklusif Maksudnya Sampai Dua Tahun Memenuhi Hak Anak Itu Katanya Kan Boleh Menunda Kelahiran Apakah Itu Dicontakan Dari Sahabat Atau Dari Rasulullah Sallallam Bagaimana Jika Untuk Mengedukasi Untuk Membicarakan Kepada Suami Kalau Hak Anak Itu Aslinya Sampai Dua Tahun Kalau Dia Tidak Setuju Bagaimana Terima Kasih Ya Kan Di dalam Ayat Disebutkan Tadi Sudah Kita Bacakan Ayatnya Bahwa Bayi Itu Disusui Dua Tahun Dan Ini Tidak Bisa Terwujud Kalau Misalnya Baru Saja Melahirkan Kemudian Sudah Hamid Lagi Kan Tidak Susunya Tidak Keluar Kan Saya Pelajari Seperti Itu Entah Susunya Tidak Keluar Atau Susunya Tidak Nyaman Lagi Untuk Bayi Maka Otomatis Kan Ini Harus Kita Wujudkan Jadi Tidak Mesti Misalnya Kita Lihat Oh Para Sahabat Dulu Tidak Yang Hal Lain Para Ibu Tidak Menyusukan Anaknya Selama Dua Tahun Ini Perintah Dari Al-Quran Bagaimana Dia Bisa Mewujudkan Itu Kalau Misalnya Dia Hamil Maka Dari Sini Kata Para Ulama Diperbolehkan Bagi Kita Untuk Menunda Kehamilan Selanjutnya Sampai Anak Kita Disusui Secara Sempurna Untuk Mewujudkan Apa Yang Di Perintahkan Di Al-Quran Diperintahkan Dalam Al-Quran Jadi Paham Seperti itu Ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 233 Ini Perintah Allah Langsung Untuk Apa Agar Kita Bisa Menyempurnakan Susuan Anak-anak Kita Baik Satu Pertanyaan Lagi Silahkan Terakhir Ibu Anak Agustina Mungkin Silahkan Buka Mic-nya Bu Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Ustaz Ya Bu Ini Ustaz mau nanya Kalau misalnya kita Akhikah anak kita tertunda Itu kapan kita Maksudnya Bisa melaksanakannya Udah terlewat gitu Ustaz udah 7 hari Udah 14 hari Udah lewat gitu Sampai kita Batas terakhir Melaksanakannya gitu Itu aja Ustaz Ya kapan aja Bu Yang dimudahkan Kapan Ibu Mau melaksanakannya Cari hari yang tepat Ya mungkin Kalau ingin mengundang sekalian Cari hati hari yang tepat Silahkan saja Lakukan Aki Kohan Yang sudah Tertunda beberapa lama Ya boleh Waktunya luas Insya Allah Baik Cukup Mohon maaf Ustaz Cukup ya mungkin ya Kan ada pendapat Yang mengatakan Kalau itu Batasnya sampai Anak balik Itu betul Atau Gimana Ustaz Ya itu pendapatnya Mahzab Syafi Tapi sebagaimana Yang disebutkan Riwayat dari Ibn Sirin Dan Al-Hassan Al-Basri Bahwa sampai dewasa pun Tidak jadi masalah Memang ada kilah Bisa Kalau mazab Syafi itu Akhirnya itu balik Kalau sudah balik Itu tidak boleh lagi Aki Koh Tapi apa yang didapati Dari Al-Hassan Al-Basri Dan juga Al-Ibn Sirin Maka sampai dewasa pun Dia tetap boleh Untuk melakukan Aki Koh Baik Terakhir ini saya jawab Yang pertanyaan yang masuk Gimana kalau Mampunya itu Cuma satu ekor Ustaz Maka tidak mengapa ya Kalau memang Mampunya cuma satu ekor Saja Ya Untuk apa Aki Kohan Ya maka Dia lakukan Semampunya Tidak mengapa Bagi dia Untuk Menyembelih Semampu dia Baik Cukup ya Ibu-ibu saya mohon maaf Kalau misalnya Masih ada pertanyaan Silahkan di WAK Admin saja Nanti kalau misalnya Ada Waktu Saya akan jawab Insya Allah Saya cukup Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh